Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka memperingati hari stroke dunia tahun ini Perkenankanlah kami dari rumah sakit Wijaya Pusuma Kabupaten Rumajang Ingin menyampaikan pesan tentang stroke Kepada para pemeriksa semuanya Stroke merupakan gangguan aliran darah di pembuluh darah yang ada di otak Baik yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah itu sendiri Kasus stroke merupakan penyebab kematian kedua Dan penyebab disabilitas ketiga di dunia Kemudian satu dari empat orang berisiko terkena stroke Stroke merupakan penyebab kematian pertama yang ada di negara kita Yaitu negara Indonesia Kenali hijaya stroke dengan singkatan segera KRS Senyum tidak simetris Gerak separuh anggota badan melemah Bicara pelo Kebas atau kesemutan Atau gerigingan separuh badan Rabun atau gangguan penglihatan Dan sakit kepala yang hebat Dan seluruh gejala stroke ini khasnya adalah muncul secara mendadak Untuk faktor resiko dari stroke ada dua secara garis besar Yakni yang tidak dapat diubah dan yang dapat diubah Untuk yang tidak dapat diubah antara lain adalah usia Terutama untuk di atas 40 tahun Kemudian jenis kelamin Yang paling berisiko adalah laki-laki Genetik atau rewayat penyakit keluarga yang juga menderita stroke Serta ras tertentu paling banyak kalkasoid Faktor resiko yang bisa dimodifikasi atau bisa diubah Tiga yang utama antara lain Hipertensi, diabetes melitus, dan rokok Sementara faktor-faktor lainnya Seperti dislipidemia Atau obesitas Kurangnya aktivitas fisik Penyakit atau gangguan pada jantung dan pembuluh darah Konsumsi alkohol Migrain Dan juga penggunaan kontrasepsi secara hormonal Pemirsa Stroke adalah penyakit yang bisa dicegah Mari kita ingat Cerdik C. Cek kesehatan dengan rutin Jika Anda mempunyai faktor resiko Kontrol rutin ke dokter E. Enyahkan asap rokok Kemudian R. Rajin berolahraga Dua hingga tiga kali dalam satu minggu 30 menit setiap kali olahraga Bisa jogging Jalan cepat Atau olahraga yang lainnya D. Diet yang seimbang Mari makan banyak sayur dan buah I. Istirahat yang cukup Dan K. Mari kita kelola stres dengan baik Nah bagaimana jika sudah terkena stroke sebelumnya Pemirsa Kita akan mengenal kata patuh P. Periksa kesehatan secara rutin Berobat ke dokter secara rutin A. Atasi penyakit tentu dengan berobat secara rutin juga T. Tetap diet sehat dengan gisi yang seimbang U. Upayakan beraktivitas fisik dengan berolahraga Dan H. Hindari rokok, alkohol, dan zat berbahaya seperti zat karsinogenik lainnya Satu dari empat orang di dunia berisiko terkena stroke Hari stroke sedunia dirayakan pada tanggal 29 Oktober Setiap tanggal 29 Oktober ada jargon yang berbeda Jargon tahun ini adalah Don't be the one and join the one Sama rumah sakit bijaya pusat rumah aja Terima kasih